Intro Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Guna meningkatkan kapasitas dan kaderisasi dalam organisasi 5 badan pengurus cabang himpunan pengusaha muda Indonesia se-Manukwari Raya Resmi dilantik oleh Ketua BPD HIPMI Papua Barat Adriana Imeldadat di Manukwari Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Papua Barat Adriana Imeldadat secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 5 pimpinan badan pengurus cabang himpunan pengusaha muda Indonesia se-Manukwari Raya yang dilaksanakan melalui masyawara cabang di Manukwari Papua Barat pada Sabtu 7 November kemarin Salah satu hal yang menarik dalam kepengurusan kali ini yakni pertama kali hadirnya organisasi BPC HIPMI hingga ke kabupaten-kabupaten pemekaran di wilayah Papua Barat Salah satunya adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan pengurus inti adalah putra asli setempat Kehadiran HIPMI di wilayah itu menurut Sekretaris Umum BPC HIPMI Kabupaten Pegunungan Arfak Lamek Donsiba diharapkan dapat membawa energi baru bagi peningkatan pembangunan perekonomian dan membangun jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan kaum muda di wilayah itu Menurut Lamek, pemuda asli Papua saat ini masih kurang minatnya dalam dunia wira usaha dimana masih banyak kaum muda yang cenderung menjadi pegawai pemerintahan dan teni polri padahal dunia pengusaha sangat menjanjikan asalkan ada kemauan dan tekad serta kerja keras Saya pikir sebagai anak Papua jangan juga kita cenderung ke hal yang lebih kepada mengikat yaitu dalam artian sistemnya birokrasi atau ekonomi tapi hal yang sangat terpenting adalah bagaimana kita membangun perekonomian kita perekonomian kita di Papua karena jujur saja kita anak-anak Papua ini kita kurang di dunia usaha dan juga bisnis karena ini sangat penting anak-anak Papua sudah harus berfikir tentang banyak-banyak dari bisnis dan dalam usaha Sementara itu Ketua Umum BPD HIPMI Papua Barat Adriana Dat dalam kesempatan tersebut berpesan kepada para pengurus yang telah dilantik agar usai menerima amanah agar wajib melebarkan dan mengibarkan panci HIPMI di seluruh penjuru Manukwari Raya Menurut Adriana bagi para pengurus yang telah terpilih diharapkan untuk patuh dengan ketentuan organisasi dan berjalan bersinergi dengan pemerintah daerah setempat dan juga seluruh pengurus atau kader HIPMI yang baru bergabung di dalam organisasi ini agar dapat menjaga rumah besar HIPMI bersama serta memberikan kontribusi secara nyata terhadap pembangunan yang ada di Manukwari Raya menuju kemandirian ekonomi Musyawara cabang dan pelantikan DPC HIPMI Sem Manukwari Raya diikuti oleh 5 BPC HIPMI Sem Manukwari Raya diantaranya BPC HIPMI Kabupaten Manukwari BPC HIPMI Kabupaten Manukwari Selatan BPC HIPMI Kabupaten Pegunungan Arfak BPC HIPMI Kabupaten Teluk Bintuni dan BPC HIPMI Kabupaten Teluk Mondama Dari Manukwari Papua Barat Chandri Andri Suripati kontributor AI News melaporkan dan dibatanglah panjang